Halo teman-teman kembali lagi di amanda channel nah baru-baru ini ada ada apa ya friend kosgo Cina ya kan kosgo Cina kemarin mengintimani mengintimidasi nelayan Indonesia dan ini sudah diperingatkan oleh Bapak kepala staf angkatan laut Bapak Yudho Margono nih Cina dengerin Cina jika Cina kosgo Cina ini terus melakukan intimidasi suatu saat ya ini diintimidasi lagi maka TNI angkatan laut akan turun tangan ini sudah diwanti-wanti jika ditembak atau ditenggelamin jangan salahkan pemerintah Indonesia ini sama Pak Yudho sudah dikasih warning nih warning isu soal kosgo Cina masih menjadi perbincangan hangat ya kan yang seperti dibahas mimin kemarin pasalnya kosgo Cina sendiri pernah dikonfirmasi telah memasuki Laut Natuna Utara di zona ekonomi eklusif Indonesia bahkan mengintimidasi nelayan mengutip dari Kepri antara news.com pada 12 September yang lalu sejumlah nelayan di Kabupaten Natuna Kepulauan Riau merasa tindakan terimintimidasi oleh kosgo Cina terutama oleh kehadiran kosgo Cina saat mereka mencari ikan di wilayah perairan NKRI terutama Natuna dari adanya kehadiran kosgo Cina tersebut tak dijelaskan lagi apakah kapal itu friendem navigation atau legoh jangkar jika kosgo Cina tersebut melakukan friendem navigasi atau melintasi Natuna Utara tidak ada masalah tetapi jika kosgo Cina melakukan legoh jangkar di JTE Natuna Utara dan melakukan aktivitas maka itu adalah tindakan ilegal dan harus ditindak tegas berupa gumpang usiran kalau diusir mau kalau nggak mau ya ditembak gitu loh beran selain itu Kepala Stap TNI Angkatan Laut kasal Bapak Laksamana TNI Yudho Marekono menjelaskan perihal kosgo Cina pada saat dalam doorstop dengan wartawan di acara pelepasan Kari Dwaruji dalam ekspedisi maritim 2022 di markas Kolinlamil Jakarta Utara Kamis 22 September kemarin tentunya sudah saya sampaikan kalau ada kapal perang atau kosgoat yang melintas di CTE maka friendem navigation berlayar bebas selama dia tak berhenti legoh jangkar sampai mengusir nelayan kita nanti akan berhadapan dengan kita kalau sampai seperti itu tuh seperti itu peringatan Bapak Kepala Stap Angkatan Laut Bapak Yudho Marekono jangan macem-macem kali ucian Cina ini TNI sudah TNI Angkatan Laut sudah ready loh friend kalau ada apa-apa kedua kalinya ya siap-siap saja ini dengan KCR KCR ataupun korvet ataupun sigma-sigma TNI Angkatan Laut nah bagaimana friend menurut kalian terkait peringatan keras dari Bapak Kepala Stap Angkatan Laut yang seperti disampaikan Bapak Mimin tadi silahkan baku hantam di kolom komentar Nah selain itu brand usut punya usut Bapak Kepala Stap Angkatan Laut juga menjelaskan soal belum mendapat laporan soal kosgoat Cina sampai mengusir kapal nelayan kita ini kata Pak Yudho seperti itu Nah selama ini saya belum mendapat laporan soal kosgoat Cina sampai mengusir kapal nelayan kita saya belum dapat itu tambah Bapak KSL Nah ini bagi netizen bejerut-bejerut yang dari Natuna kalau ada videonya bisa dikasih Bapak KSL Oh ini loh buktinya gitu lah brand itu artinya KSL belum mendapat laporan soal kosgoat Cina sampai mengusir kapal nelayan di Natuna Utara dijelaskan juga oleh Bapak KSL bahwa Natuna Utara juga dijaga oleh kekuatan empat kapal perang untuk saat ini jadi buat nelayan Natuna santai saja ada empat kapal perang yang menjaga Natuna terutama ZTE ya brand selain itu kawasan Natuna orang Natuna Utara memang menjadi kawasan kaya akan sumber daya alamnya berdasarkan kalkulasi Kementerian ESDM yang mengacu pada salah satu ladang gas alam di blok Natuna di Alpa wilayah Natuna Utara menyimpan cadangan gas dengan volume 222 triliun kaki kubik jika digunakan maka cadangan gas alam ini akan habis dalam waktu 30 tahun mendatang itu artinya cadangan gas di wilayah tersebut maka jelas saja jika ZTE Natuna Utara kaya sementara itu potensi gas yang terdapat diperkirakan di Kepulauan Natuna Indonesia sebesar 46 TCF atau triliun kubik vet yang setara dengan 8.383 miliar barel minyak jadi jangan anggap kaleng-kaleng makanya banyak negara yang ingin menguasai ya karena ada cadangan-cadangan seperti yang disebutkan mimin itu tadi 8.000 kubik jadangan gas alam di Laut Natuna Utara ini digadang-gadang sebagai yang terbesar di kawasan Asia Pasifik tak hanya di Asia Pasifik tapi bahkan terbesar di seluruh dunia menurut perhitungan sederhana yang dilakukan Kementerian ESDM jika diuangkan kekayaan gas Natuna Utara mencapai kurang lebih di angka 6.000 triliun nilai kekayaan yang sangat besar bahkan jika dibandingkan dengan pendapatan negara Indonesia dalam APBN yang hanya sekitar 1.700 triliun saja brand masih banyak gas yang ada di Natuna lho selain kekayaan gas alam potensi sumber daya ikan Natuna Utara juga sangat luar biasa makanya tak heran si Cina dongfeng kaleng-kaleng ini sering melakukan provokasi karena ada ikan juga berdasarkan studi identifikasi potensi sumber daya kelautan dan perikanan provinsi Kepulauan Riau tahun 2011 adalah sebesar 504.000 ton per tahun bisa kalian bayangkan setengah juta ton dengan jumlah yang sangat banyak tersebut maka pantas saja jika milisi laut Cina suka berbuat ilegal di wilayah Natuna terutama adalah mencuri tangkap ikan ya kan di wilayah CTE laut Natuna Utara yang dilakukan oleh Cina selain itu jumlah tangkapan yang diperbolehkan di Natuna mencapai 403.000 ton bisa kalian bayangkan banyak banget itu sebabnya jelas saja Indonesia harus menjaga kawasan ZTE dari potensi ancaman asing nah brand itu tadi pembahasan admin seputar usutnya usut ancaman tegas dari Bapak Kepala Stap Angkatan Laut jika kos gua Cina macam-macam dengan nelayan ya silahkan laporan saja maka TNI Angkatan Laut akan semaksimal mungkin mengamankan para nelayan kita Nah bagaimana menurut kalian terkait berita ini silahkan baku hantam di kolom komentar Nah brand oke sekian dulu video dari Amanda channel jangan lupa like share komen dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan tentunya bisa bermanfaat bagi kalian semua nantikan video menarik dari kami lainnya terima kasih see you next time and Bye bye